Baik, Assalamualaikum, anak-anak. Assalamualaikum. Ya, apa kabarnya? Sehat ya? Ya. Ya, Alhamdulillah kalau misalkan kamu masih dalam keadaan sehat. Baik, untuk memulai pembelajaran silahkan kondisikan diri kalian duduk yang nyaman ya. Belajarnya di ruangan tertutup biar kalian bisa fokus dalam belajar. Baik, untuk memulai pembelajaran mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Di kelas 7 kalian pernah belajar mengenai organ dan jaringan ya. Nah, pembelajaran sekarang juga itu akan sama halnya. Kita akan membahas organ dan jaringan. Hanya saja untuk pembahasan kali ini kita akan belajar hanya di bagian organ dan jaringan tubuh. Untuk tujuan pembelajaran kali ini kita ketujuan itu setelah menyaksikan tayangan video mengenai organ tumbuhan setelah didik dapat menjelaskan struktur dan fungsi organ tumbuhan dan benar ya. Setelah melakukan literasi berbagai sumber mengenai organ tumbuhan setelah didik mampu menggambarkan struktur organ tumbuhan sesuai dengan kreatifitasnya. Nah, yang terakhir melakukan pengalmatan dan literasi ke berbagai sumber setelah didik mampu membuat poster struktur dan fungsi serta organ tumbuhan ya. Nah, itu diantaranya tujuan pembelajaran hari ini. semoga kalian mencapai semua tujuan yang sudah direncanakan ini ya. Coba perhatikan untuk selanjutnya perhatikan gambar berikut. Nah, kira-kira ketika kalian melihat gambar ini apa yang kalian tanyakan? Cara berkembang biak bau merah. Ya, bagus ya. Di gambar pertama itu gambar apa ya? Bau merah. Bau merah. Betul. Ya, terus apa lagi? Pohon mangga. Pohon mangga. Di pohon mangga. Itu ada apa aja tuh? Ada daun. Ada daun. Itu apa. Bapak. Bapak. Coba. Kalau misalkan di bagian tumbuhan itu terutama pada batang ya itu dipotong secara melintang nanti akan terlihat gambar penamping jaringan seperti berikut. Nah, ini. Nah, dari gambar ini kira-kira siapa lagi yang akan menanyakan? Ada nggak sih hal yang kalian cari tahu di sini? Pak. Nah, siapa itu? Dina. Dina. Pak, apa yang membedakan Bikotil dan Mahapotil, Pak? Apa yang membedakan Bikotil dan Mahapotil? Baik, bagus pertanyaannya. Ada lagi? Oh, berani bertanya ya. Biar kalian aneh. Iya, jangan malu-malu ya. Wih, tidak apa-apa ya. Kalau misalkan kalian masih mau, tidak apa-apa. Nanti hal yang kalian ingin cari tahu misalkan kalian penasaran ini apa sih maksudnya ya belum itu apa sih? Itu catat ya. Catat di buku kalian. Ya. Catat pertanyaannya apa. karena setelah ini kalian akan melakukan kegiatan. Kegiatannya ada di LKPD. Sebentar, Bapak tampilkan dulu. Terlihat ya. Jadi, pada pembelajaran kali ini hal yang akan kalian kerjakan atau lakukan itu adalah yang pertama ya. Tadi kan kalian beberapa orang sudah mengajukan pertanyaan ya. Nah, pertanyaan itu itu adalah sebuah masalah bagi kalian sebetulnya ya. Masalah. Jadi, hal yang ingin kalian cari tahu sendiri. Nah, dari pertanyaan itu kalian bisa belajar untuk mencari tahu kira-kira apa jawabannya dari pertanyaan yang kalian coba tanyakan tadi. Nah, coba lihat di bagian tujuan pembelajaran. Hari ini kita punya tujuan untuk lakukan pengamatan. Ini setelah lakukan pengamatan saya didik mampu menggambarkan struktur dan fungsi organ tumbuhan. Nah, yang keempat gambarkan struktur tubuh tumbuhan yang kamu amati secara lengkap disertai keterangan organ dan fungsinya. Kemudian, pilih salah satu jaringan pada tabel di atas. Jadi, kalian pilih salah satu dari lima jaringan yang ada di tabel. Ini untuk digambarkan di poster bersama dengan tumbuhan yang tadi yang kalian amati. Nah, ini bentuk posternya itu di buku buku A3 atau buku gambar yang besar itu dengan kreativitas yang baik. Kalian baik. Kalau sudah selesai, maka kirim hasil kerja kalian di aplikasi Google Classroom. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan. Gimana? Jelas? Jelas. Nah, jadi untuk sekarang mungkin untuk web meetingnya atau web X-nya yang ada cukupan sekian. Kalian langsung ke Google Classroom untuk mendownload perlengkapan pengerjaan LKPD. Oke, Pak. Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin Bapak cukupkan sekian untuk web X kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak sudah kerenis pengerjaannya? Sudah, Pak. Sudah. Nah, ini Alhamdulillah sudah ada yang RIS ya. Walaupun hanya dua orang, tidak apa-apa. Bapak kasih apresiasi yang bagus buat yang sudah mengirim. Tadi aku yang sudah mengirim Teja dan juga Mago ya. Baik. Terus, tepuk tangan untuk mereka berdua ya. Yo, tepuk tangan. Iya. Bagus ya. Yang Teja ini ada empat gambar. Nah, lebih bagus lagi kegiatan-kegiatan yang kalian lakukan ini kayak yang ditampil oleh Teja. Pak. Oh, lihat ya. Ini kelihatan sedang mengamati pohon cabai ya ini ya? Iya, Pak. Nah, gitu ya. Ini bagus ya. Berarti pengamatannya betul-betul mengamati hasilnya. Baik, mari kita simpulkan pembelajaran hari ini ya. Iya, Pak. Setelah kalian belajar tadi ya, apa yang bisa kalian simpulkan? Kita kan sekarang belajar mengenai organ dan jaringan pada tumbuhan ya. Nah, kira-kira organ pada tumbuhan itu dibedakan menjadi berapa? Menjadi dua. Betul ya. Tumbuhan itu terdiri dari dua jenis organ. Yang pertama ada yang disebut dengan organ vegetatif. Yang kedua ada organ vegetatif. Kalau organ vegetatif itu adalah organ pada tumbuhan yang fungsinya sebagai penyatong pertumbuhan dan pertumbuhan pada tumbuhan. Itu organ vegetatif. Contohnya apa saja? Yang pertama daun kemudian terakhir adalah organ vegetatif. Organ generatif ini adalah organ yang berkonsum untuk sistem pertumbiakan tumbuhan. Jadi secara seksual contohnya apa? Yang pertama ada bunga dan buah yang terakhir adalah ini ada tiga ya. Bunga buah dan biji. Rumusat apa yang membedakan di kotil dan monokotil? Gila ini kalau tidak salah. Nah perbedaannya itu dari segi akar dan daun ya. Karena batang itu biasanya ada sedikit perbedaan. Tidak bisa dipatokan. Nah kalau batang di kotil eh maksudnya kalau daun di kotil itu mempunyai petulang daun yang menjari. Menjari. Contohnya kayak daun ini daun singkong. Ya Pak. Nah itu daun di kotil. Kemudian dari sebuah akar kalau yang tumbuhan di kotil itu mempunyai perakaran akar tugang. jadi langsung menancap ke bawah bentuknya. Ya Pak. Terus kalau yang batang eh yang tumbuhan monokotil maunya ke siapa? Yang sejajat. Oh sejajat. Terus dari akar juga sampai oke. Oke. Nah terus tadi belajar juga jaringan ya. Di tumbuhan itu terdapat dua jenis jaringan karena adalah jaringan dan juga jaringan dewasa. Kalau yang jaringan di selam ini adalah jaringan yang selalu aktif membelahkan. Nah kalau yang dewasa itu yang sudah berdiferensiasi sudah berbeda fungsinya gitu ya. Baik. Sampai sini untuk pembelajaran selanjutnya ya kalian nanti akan belajar mengenai teknologi yang inspirasi dari struktur dan fungsi tumbuhan ya. Oh ya jangan lupa di Google Classroom itu Bapak sudah memberikan link penilaian. Silahkan kalian untuk mengisi link tersebut. Jika tidak ada pertanyaan Bapak akhiri pertemuan sekarang. Wabillahi topik walih tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.